Polrestabes Surabaya mengungkap motif pembunuhan mahasiswi yang jenazahnya dimasukkan dalam koper dan ditemukan di curang kawasan Pacetmojo, Kerto. Motif pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati, diduga cinta ditolak. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pasmarois mengatakan pelaku dan korban telah saling kenal selama 5 tahun. Pelaku merupakan guru les musik korban. Hasil penyelidikan polisi, pelaku menghabisi nyawa korban usai keduanya terlibat cekcok. Selain karena sakit hati, pelaku tega membunuh korban juga karena ingin menguasai harta korban. Jajaran kepolisian Polsek Gunung Anyar Surabaya mendatangi sebuah rumah di perumahan Gunung Anyar Asri yang diduga kediaman mahasiswi korban pembunuhan yang jenazahnya ditemukan di dalam koper. Setelah mendatangi lokasi dan melakukan pengecekan, ternyata korban bersama keluarga sudah tak lagi tinggal di rumah tersebut dan pindah rumah sejak 2 tahun lalu. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.